Akan tetapi, masih saja ada beberapa orang menyampaikan bahwa itu kuala ini miskin. Mungkin itu terkait aturan-aturan. Kenapa tidak? Kita sudah punya otonomi. Kita otonomi daerah, otonomi desa. Kenapa tidak itu dipakai kan? Jangan lagi masyarakat dibodohkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam buah pinggiran akhir pekan. Dialog yang diinisiasi oleh secara kami di online di Kalimantan Selatan. Kita masih dari 8MKV, dari Kompleks Manda, Jalan Pramuka Banjarmasin. Sesungguhnya masih dalam rangkaian ekspedisi perubahan. Kita bicara tentang hari ini diskusi soal pemilu itu kan makin ramai di ruang publik. Ketika kita bicara bagaimana pilkada 27 November 2024 nanti akan dihelat. Di balik percakapan soal pilkada sesungguhnya penting untuk kita bicara bagaimana substansi kepemimpinan. Yang kira-kira itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bersama Kepala Desa Kolam Kanan, Kecamatan Warna Raya, Kabupaten Bareto Kuala. Namanya Bang Endang. Menjadi menarik kemudian berdiskusi dengan beliau nanti. Bicara tentang beliau adalah Kepala Desa 2 Periwak. Sekarang masuk ke periode kedua. Ini tentu menjadi hal penting sekali lagi ketika kita bicara tentang substansi kepemimpinan. Assalamualaikum Bang Endang. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir berkenan bergabung dalam ngopi kita hari ini. Bang, Kabupaten Bareto Kuala kan selama dikenal sebagai daerah yang dalam benar-benar petik cukup tertinggal dibandingkan dengan kabupaten lain. Dulu. Misalnya gitu kan. Menarik sih. Padahal sesungguhnya, Bareto Kuala ini kan memiliki banyak potensi yang luar biasa kan Bang? Luar biasa. Luar biasa kan. Ada di pertanian misalnya padi. Siapa sih yang bisa mengalahkan Bareto Kuala? Kemudian tanaman misalnya jeruk, perkebutan jeruk misalnya. Kan luar biasa. Rambutan di Batolah itu kan rambutan-rambutan terbaik juga. Belum lagi hari ini misalnya pengembangan kelapa sawit. Dalam rangka memanfaatkan lahan-lahan yang dulu tidak tergarap puluhan tahun kan. Desa kolam kanan sendiri seperti apa Bang? Sebelumnya saya menyampaikan pemirsa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, nama budaya, para pemirsa. Terkait desa kolam kanan. Dan sebelum masuk ke desa kolam kanan. Seperti abang bilang tadi. Batolah sangat banyak sumber daya alam. Kalimantan Selatan ini. Batamnya. Batamnya Indonesia. Batamnya Kalimantan Selatan. Singapurnya dunia adalah Bareto Kuala. Kenapa saya sampaikan begini? Bukan saja dari sisi perkebunan. Akan tetapi, hampir semua bahan tambang dari Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar lewatnya adalah Bareto Kuala. Melalui alur Bareto bermuara di Tabunganen dan seterusnya. Akan tetapi, masih saja ada beberapa orang menyampaikan Bareto Kuala ini miskin. Mungkin itu terkait aturan-aturan. Kenapa tidak? Kita sudah punya otonomi. Kita otonomi daerah, otonomi desa. Kenapa tidak itu dipakaikan? Jangan lagi masyarakat dibodohkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Masyarakat sudah bisa searching di media tentang aturan-aturan. Sudah tidak jamannya lagi masyarakat dibodohi dengan Bareto Kuala ini miskin. Terkait dengan kolam kanan. Mungkin kita ngobrol di 2022. Ya, sekitar 2022. Tahun 2022 kita ngobrol dengan Pak Kajari. Sebelum dengan Pak Kajari ya? Ya, Pak Kajari. Sebelumnya kan... Pak Ebenezer. Sebelumnya saya juga sempat sendirian. Di tahun 2022 itu, saya dengan sebagai leader di desa, mengejar bagaimana masyarakat yang masuk plasma sawit ini untuk mendapatkan SHU. Pada waktu itu, dari tahun 2008 sampai 2022 itu SHU per hektare cuma 50 ribu. Alhamdulillah hari ini sudah bertahan hampir 2 tahun. Masyarakat pemilik plasma sawit di KUD Jaya Utama, di PT ABS itu, 1 hektare mendapatkan 500 ribu rupiah. Yang 50 ribu itu berjalan berapa lama? Dari 2008 sampai tahun 2022. Jadi setelah tahun 2022 sampai hari ini. Nah, hari ini kayaknya dibagi sama Direktur BUMDES. Karena pembagian SHU sekarang dari manajemen PT ABS langsung ditransfer ke rekening BUMDES. Jadi BUMDES membagikan ke masyarakat pemilik lahan plasma. 500 ribu per hektare, kalau punya sepaket itu sudah 1 juta. Berapa banyak masyarakat kolam kanan yang kemudian memiliki lahan plasma itu? Nah, itu yang jadi permasalahan. Dulu, dulu lahan kolam kanan ini sangat andus. Sehingga ada beberapa oknum yang, kalau bahasa saya ngakalin lah, supaya lahannya ini dijual-dijual. Jadi kepemilikan lahan plasma sekarang, kebanyakan bukan warga desa. Hanya beberapa orang, gak lebih dari 500 orang yang memiliki lahan yang warga desa kolam. Karena lahannya kebanyakan dijual, pemiliknya orang luar desa. Akan tapi, walaupun orang luar desa, seharusnya desa ini kan dapat manfaat nih. Karena lewat pengangkutannya juga pakai jalan desa yang dibangun oleh duit uang negara. Terus akses jalan dan pemanfaat pekerjanya juga harus warga kolam kanan melalui BUMDES tadi. Jadi itu manfaat yang didapatkan, dirasakan masyarakat dengan adanya perkebunan kelapa sawit. Betul. Sementara dulu, masyarakat sangat jauh dari keuntungan yang didapatkan. Hanya dengan Rp50.000 per 3 bulan. Betul. Bukan saja SHU, sisa hasil usaha namanya. Bahkan dulu, para pekerja ini dimonopoli oleh oknum-oknum yang sekarang sudah ada yang jadi terpidana dan sudah lenser. Pekerja-pekerja ini dimonopoli dari luar desa. Karena pekerja yang dari luar desa itu bisa diatur gajinya dan lain-lainnya. Tapi kalau warga desa kan otomatis mereka mau. Dengan sekarang adanya BUMDES Adil Sejahtera yang sudah dilegalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, BUMDES Kolam Kanan ini, semua pekerja, dan saya bikin peraturan desa, semua pekerja BUMDES yang di plasma KUDJ utama ini harus warga desa. Kecuali pekerjaan itu masih banyak, warga desa sudah tidak mampu. Baru kita cari. Jadi prioritas harus warga desa bangkendal. Prioritas wajib. Saya wajibkan. Baik dari pekerjaan pembersihan kebun, pengangkutan, saya biasanya ke pabrik, pemetikan buah, semuanya. Saya wajibkan pekerjaan adalah warga saya. Warga yang berKTP desa saya, berKTP kolam kanan. Seperti itu. Bang, kan kalau kita lihat sejarah, Bang Endang kan sangat gigih dalam rangka memperjuangkan hak-hak masyarakat desa. Termasuk tadi ada peraturan desa yang dibuat bagaimana kebunyian, kemitraan dengan perusahaan, mengutamakan warga desa. Kenapa itu dilakukan, Bang? Kan boleh jadi banyak saja orang yang berpikir kepala desa itu enak-enakan saja. Misalnya berhubungan dengan perusahaan, mendapatkan keuntungan pribadi, misalnya gitu kan. Betul. Karena gini ya, Bang. Gimana ya? Saya mungkin ke masjid bisa dihitung pakai jari. Terus mungkin kalau di sisi agama saya juga bilang kambingan. Akan tapi didikan almarhum Bapak saya, saya punya harga diri. Harga diri kami, di keluarga saya, tidak ada nilainya. Ketika kita sudah tidak ada, nama kita lah yang akan diukir. Bukan kekayaan dunia kita. Ketika kekayaan dunia kita ditinggal. Ketika ada musibah kebakaran, habis. Mohon maaf. Kotoran cecak saja, ada musibah kebakaran, habis. Habis. Apalagi cuma harta dunia. Tapi ketika nama baik yang kita tinggalkan, insya Allah sampai kiamat. Dan itu imbasnya ke anak cucu kita. Oh anak si Anu. Oh cucu si Anu. Saya merasakan manfaat itu. Histori perjalanan Bapak dulu almarhum. Saya dapat manfaat. Sehingga di dua periode ini mungkin batolah. Sayalah yang tanpa nominal yang pencalonan nominalnya sangat ini. Karena saya takutnya, takut terhadap Tuhan. Ketika saya dengan manusia atau aturan hukum di dunia, saya sembunyi. Tidak ketemu dengan aturan hukum. Tapi dengan Tuhan. Dimanapun kita akan ketemu, bukan saya soalim atau enggak. Cuma saya merasakan sendiri. Karena hukum Tuhan itu benar-benar nyata. Benar-benar dibuktikan. Saya sangat merasakan itu. Dan membuktikan kebesaran Tuhan itu. Bang Endang, arti kepemimpinan. Bang Endang kan kepala desa. Sekarang masuk di periode kedua kan. Di periode kedua. Arti dan makna kepemimpinan sebagai seorang kepala desa. Sebagai sebuah amanah yang diberikan oleh masyarakat desa kolam kanan. Itu apa bagi seorang pandang? Bang Endang. Kalau secara pribadi. Tapi sebelum masuk ke sana. Saya manusia Bang. Bukan malaikat. Saya tidak ingin menyampaikan saya ini. Baik tidak. Sebagai dasar manusia ini. Penuh apa. Kesalahan. Hilap. Dan hal-hal negatif. Itu jelas. Apabila nanti bahasa disini disampaikan ada mungkin yang tidak ada manfaat. Itu hanya punya Tuhan. Yang saya rasakan kepemimpinan karena saya terlahir dari anak petani miskin. Dan asli kelahiran kolam kanan. 13 April 1980. Bukan pendatang. Walaupun orang tua dari Jawa. Orang tua waktu itu trans ya? Trans migrasi. Tapi Bang Endang lahir besar hidup di kolam kanan. Betul. Jadi ketika tahun 1993. Saya itu hengkang. Merantau ke Jakarta. Dan sekolah di sana. Kakak di sana. Ketika saya pulang. Kok kolam kanan desa saya masih begini-gini aja. Tambah parah nih. Jadi maruah. Didikan almarhum dan didikan kawan-kawan di Republik ini. Bikin darah saya mendidih. Saya berangkat. Desa saya begini. Pulang kok semakin parah. Apa situasi yang Abang lihat waktu datang itu? Lebih parah. Itu yang saya sampaikan tadi. Pekerjaan yang seharusnya. Pekerjaan itu dimonopoli oleh warga desa. Akan tapi. Tidak berdaya? Tidak berdaya. Masyarakat tidak bisa ngapa-ngapain. Kehidupan ekonomi makin minus. Artinya tidak adil dong? Sama sekali tidak adil. Sumber air bersih tidak ada. Jalan setapak. Waktu saya pulang 2012 ke kampung. Jalan masih setapak. Jalan depan provinsi itu. Indonesia Uproot bagus. Bahasa paling enak itu. Hantu aja gak bisa lewat. Jadi darah saya mendidih. Darah perjuangan Bapak saya itu mendidih. Ini bagaimana caranya. Apapun caranya. Bahkan saya sampaikan. Desa ini harus dibangun. Kalau bicara halal dan haram. Kita kesampingan dulu. Yang penting rakyat. Isi perutnya. Bisa terisi. Ketika isi perut sudah terisi. Halal dan haram akan menemukan jalannya sendiri. Kita berbicara halal dan haram. Tapi perut terlaparan. Itu tidak akan menemukan jalannya. Ketika perut sudah kenyang. Halal dan haram akan menemukan jalannya sendiri. Jadi dari situlah pemimpinan yang saya ambil. Saya berani katakan. Khususnya kepala desa. Mungkin bisa ditelah. Oleh BPKP. Atau KPKRI. Ketika sebelum jadi kepala desa. Tidak punya aset. Tidak punya apa-apa. Tapi ketika setelah jadi kepala desa. Ekonominya. Asetnya dimana-mana. Wajib diperiksa. Wajib diperiksa oleh BPKP dan KPK. Berikut turunannya. Wajib diperiksa. Karena dari mana? Gaji kepala desa. Di bari itu kalau cuma 3 juta setengah. Cukup dari mana coba? 3 juta. 3 juta setengah. Tapi pendapatan lain? Tidak ada. Siltak dan tunjangan itu. Kecuali ada mungkin kita dapat. Kepercayaan dari swasta. Kayak tadi Bumdes. Kita dapat tambahan. Kalau cuma mau nonton. Terus kepala desa. Baru 2 tahun. Punya mobil. Beli aset. Wajib diperiksa. Itu jelas penyelenggangan dana desa. Oknum. Oknum kepala desa itu jelas. Saya bisa pastikan. Pembangunannya tidak bakal jadi terbangun. Desanya tidak bakal dibangun. Bang Endang. Kalau seorang undang sudrajat. Mau melakukan misalnya. Bermain dalam kata petikan. Bermain. Bisa kan sebenarnya? Bukan bisa lagi. Perusahaan. Dan lain-lain. Dana desa yang dikelola ratusan juta. Tapi kan saya sampaikan. Saya lebih takut dengan Tuhan. Saya lebih takut dengan Tuhan. Hukum mungkin boleh jadi tidak terbang. Hukum. Ya mohon maaf. Indonesia ini. Semua tahu lah. Semua bisa. Ya bukan semua. Tapi Tuhan. Ketika kita dalam liang wahat pun. Tuhan tahu. Walaupun saya. Ya tadi saya sampaikan. Saya masih manusia. Bukan malaikat. Masih banyak sisi yang. Mungkin. Cuma semuanya itu. Kalau prinsip saya yang penting. Bermanfaat buat rakyat. Isi perut lah. Kuncinya isi perut. Percuma kita berretorika. Ini itu. Ini itu. Sementara rakyat kelaparan. Dan ketika rakyat kelaparan. Itulah yang akan menciptakan. Situasi desa. Situasi daerah. Dan situasi republik ini tidak kondisi. Kara-kara perut. Karena orang lapar. Bisa membunuh. Karena orang lapar. Bisa memakan. Al-Quran. Ya kan. Dan lain-lain. Kalau di Tuban itu. Menur majid bisa dimakan. Gara-gara perut lapar. Artinya kemudian. Persoalan kebutuhan. Perut. Kebutuhan. Bagaimana kesejahteraan masyarakat. Masyarakat tidak boleh menganggur. Bagaimana penurmasikan masyarakat bekerja. Itu menjadi bagian daripada hal. Yang teman berkecanda. Dalam pikiran seorang. Jelas. Jelas. Kalau saya pribadi. Saya tidak akan memberi nasi. Saya tidak akan memberi ikan. Karena itulah didikan. Bapak saya. Almarhum Harjo Kasmin bin Marto Yeso. Jok Tingker Solo Tigor. Kita berikan kail dan pancing. Serta umpan cari sendiri. Karena ketika berikan ikan. Ikannya habis bingung. Tapi ketika diberikan kail dan pancing. Mereka akan berpikir sendiri. Itulah prinsip yang saya pegang sampai hari ini. Makanya. Di periode awal. Konsep saya adalah infrastruktur. Ketika infrastruktur sudah selesai. Masyarakat meningkatkan ekonomi. Akan berpikir sendiri. Karena saya yakin. Seluruh warga Republik ini. Khususnya kolam kanan. Smart. Karena seperti yang disampaikan. Bahkus plus. Indonesia ini tanah surga. Indonesia ini tanah surga. Saya sudah membuktikan. Dari tanah Sigli. Sampai ujung Timika. Tidak ada yang semak mereselain Republik Indonesia ini. Tinggal kitanya saja. Bagaimana mengolah. Memanfaatkan tanah di Republik ini. Gitu mas. Bang. 2015. Pertama menjadi kepalanya. Ya. Sekarang masuk ke periode kedua. Dulu ketika awal datang. Melihat keperhatianan situasi desa. Dari sisi pembangunan. Di hidupan masyarakat. Dan segala macam. Kalau kemudian. Abang melihat hari ini. Seberapa perubahan hari ini. Kalau saya ngomong nanti. Kayaknya. Wah besar baik. Tapi ketika ini disampaikan kepada Pupil. Paling tidak akan Pupil akan menilai. Seorang undang itu jujur atau tidak. Di sosial media ini promosi ya. Pemirsa. Di Facebook saya. Nama saya jelas. Di IG juga selesai. Saya posting terus. Bagaimana pembangunan dari 2015 sampai hari ini. Infrastruktur alhamdulillah. Walaupun belum 100%. Tapi sudah 95%. Dulu. Jangankan mau nanam bayam. Nanam intan berlian dan emas saja. Orang berpikir. Lewat mana jalannya. Ngangkutnya pakai apa. Kemana arahnya. Sekarang. Jangankan nanam intan berlian. Bahasanya. Nanam bayam. Kangkung cabut. Kangkung cabut aja. Kurang kangkungnya. Karena infrastruktur. Sudah. Sudah. Mohon maaf. Pipi inul aja kalah mulu sekarang. 6 meter hot mic. Dan ini. Sekarang lagi dibangun. Proyek. Ruas jalan provinsi. Anjir. Anjir. Marabahan. Dan prakasa dari Ibu Nur Milain dulu. Dan diteruskan dengan Pak P.J. Bupati. Luar biasa. Karena infrastruktur adalah kunci. Seperti yang disampaikan Pak Jokowi. Saya pernah jalan. Jakarta. Surabaya. 10 jam tembus jalan darat. Jadi. Ketika infrastruktur sudah jadi. Ekonomi akan mengikut. Pasti sudah. Pasti. Karena Indonesia ini luar biasa alamnya. Begitu. Apa yang dikejar seorang undang subrajat. Menjadi kepala desa hari ini. Target ke depan itu maunya apa sih di desa kolam kanan. Target saya. Kedepan. Rakyat saya. Tercukupi. Isi perut. Pertama. Pertama. Karena saya. Kebanyakan dididik. Oleh. Kata Mbak Karno. Anak-anak saya harus. Berpikir kiri. Mbak Karno. Soekarno masuk. Iya Pak Karno. Harus berpikir kiri. Anak saya. Anak-anak saya. Cucu-cucu saya. Harus. Aliran kiri. Karena. Kalau perut sudah terisi. Mau apapun itu. Akan. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondisif. Tidak akan berpikir. Memang masih ada. Berpikir yang notabene-nya negatif dan merugikan. Tapi itu. Presentasenya sangat kecil. Akhirnya kalau melina di desa kolam sekarang hari ini. Sudah hampir tidak ada lagi orang yang tidak bekerja. Sekarang bukan tidak ada lagi yang bekerja. Kerjaannya nyari orang. Kurang orangnya. Pekerjaannya banyak. Orangnya kurang. Betul. Jadi tidak ada lagi yang nganggur. Kalau nganggur ada kayak nenek-nenek. Mbak-mbak. Betul. Yang produktif. Kurang orangnya. Asal mau. Asal mau. Sekarang sampai hari ini. Ketika warga kolam kanan mau aja. Cari nominal 200 ribu sehari. Sangat gampang. Sangat gampang. Asal mau. Dan itu memang pekerjaan di desa loh ya. Kerjaannya harus banting tulang, peras keringat. Asal mau. Hari ini gitu. Bang Dang. Ini kan ada kunci bertanya. Orang kan gila. Sendang sudah jadi seorang kepala desa yang gila. Dan ada petik. Peluang ada. Tapi tidak digunakan. Peluang untuk memperkaya diri sendiri. Iya kan? Kemudian tadi misalnya. Dimana-mana orang untuk meraih jabatan itu kan bisa mengeluarkan banyak uang. Tapi seorang endang. Tapi dipilih oleh mayoritas masyarakatnya. Nah. Ini tentukan menjadi agak sulit orang untuk memahaminya. Tapi itulah realitas yang dihadapi oleh seorang endang kan? Kalau secara umum betul. Akan tapi kembali ke individu seorang calon kades. Dan kembali ke pribadi seorang calon kades sendiri. Niatnya hendak membangun desa dan republik ini. Atau ingin membangun isi perut. Itu aja. Kembali ke individu masing-masing. Jadi niat dia menjadi seorang papal desa itu apa? Kalau niatnya pengen memperkaya diri ya jadinya kosnya otomatis besar. Tapi kalau niatnya untuk membangun desa, membangun republik ini. Ya saya sampaikan tadi. Bang Bang, kalau seorang endang sudir aja ingin memperkaya diri dengan jabatan sebagai seorang papal desa. Yang mengelola dana desa dan ADD itu. Ada-ada peluang gak sih semuanya untuk? Bukan ada lagi. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Contoh masalah proyek ini dengan TPK. Ini sekian-sekian-sekian. Saya nitip sekian. Kalau mau selesai itu. Dan legal aja itu. Tapi, akan tetapi. Apa yang kembali ke hati nurani kita? Dana desa itu dititipkan oleh keuangan, menteri keuangan ke desa. Untuk rakyat, bukan untuk kepala desa. Walaupun kepala desa penanggung jawab, pengguna anggaran. Tapi bukan buat kepala desa. Tapi buat rakyat republik ini. Sangat mungkin kalau kita mau memperkaya diri. Sangat mungkin. Dan peluang itu terbuka lebar banget. Bang Endang, kasus kepala desa terjerat hukum gara-gara pengelolaan dana desa kan tidak sedikit. Betul. Kalau menurut Bang Endang kenapa? Ya karena tadi. Apakah karena salah dalam segedar administrasi? Atau memang ada motif untuk memperkaya diri sendiri? Kalau salah administratif, saya rasa masih bisa ditolerir. Karena saya sendiri pernah punya pengalaman ketika 2022-2023 di rival politik saya mencoba makar impeachment saya dengan kesalahan administratif saya dengan ada intern saya yang memang disusukan dengan ripal saya. Wah luar biasa itu. Luar biasa perkembangan politik setelah vilkades karena saya menang luar biasa. Sampai inspektor, atipikor dan lain. Tapi pembuktian real. Karena cuma kesalahan administratif. Bukan seorang endang memperkaya diri. Dan justru bahkan republik ini, negara ini berhutang ke individu saya pribadi dan emak saya. Sertifikat rumah emak saya sampai hari ini masih tergadai di BRI. Sertifikat rumah orang tua saya. Karena saya nggak punya sertifikat. Masih tergadai di Bank Rakyat Indonesia Cabang Baritokwala Marabah. Sampai hari ini. Dan belum hutang-hutang lain. Karena menghadapi situasi desa. Itu yang saya sampaikan. Sekarang lagi dengan kekuasaan seorang kepala desa. Ada dana desa yang lebih dari 1 miliar. Dana desa dan adik. Ya, 1 miliar. Kemudian ada perusahaan. Kira-kira kalau seorang naksu gereja bermain, kan gampang. Bukan gampang. Sangat mungkin. Kenapa itu dana desa Tuhan? Saya sampaikan tadi. Saya takut terhadap Tuhan. Ada hati di situ. Saya takut terhadap Tuhan yang mahasiswa. Karena ketika saya tidur. Ketika saya masuk ke liang lahat pun nanti Tuhan tahu. Itu aja sih. Prinsip saya cuman. Kalau cuman mohon maaf. Polisi, tentara, jaksa dan lainnya. Saya sembunyi dan saya bagi-bagi permain. Itu cuma tetap ketika Tuhan. Nggak bisa disogok Tuhan. Itu aja sih. Hari ini kan politik. Kita kemarin ada pemilu 14. Betul. Nanti akan ada pilihan pada di 7 November. Orang bilang hari ini kalau orang datang hanya sekedar datang tidak mau bawa duit itu tidak laku. Nah, tapi seorang endangnya kan unik. Datang dalam pemilu kepala desa hanya habis sekitar 30 juta. Jangan-jangan itu kan maksimal. Jangan-jangan tidak sampai 30 juta kan. Hanya untuk biaya selamatan dan segala macam-macam. Itu kan lo dipilih juga. Ya, saya sampaikan tadi. Kalau mungkin skupnya kepala desa bisa lah. Tapi kalau skupnya mungkin bupati atau gubernur. Tapi presiden kemarin nggak ada yang menyebar duit tuh. Terpilih. Di desa pengenang? Nggak ada. Nggak ada yang menyebar duit. Terpilih. Jadi kalau ini momen pilkada. Pilihan bupati dan gubernur. Contohnya Pak Presiden kemarin. Nggak menyebar duit jadi. Di desa saya loh. Nggak tahu kalau di desa lain. Jadi kalau memang mau membangun Baritu Kuala dan Kalimantan Selatan. Ya mulai hari inilah. Ya harus kita. Cuma bukan cuma keluar-keluar. Tapi kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh. Misalnya kita mau nyalon. Jangan sampai tetangga kita kelaparan aja kita nggak tahu. Kita goreng ikan asin tetangga cuma dapat baunya. Itu sudah doa yang paling mustajab tetangga. Paling nggak tetangga kanan-kiri kita. Itu doa dari orang-orang yang ternyanyai lah. Yang akan dijabah oleh Tuhan Yang Maesha. Jadi kalau Batola. Saya rasa sudah tidak jamannya lagi. Walaupun nanti ada namanya perang duit. Perang duit lah. Saya sampaikan ke masyarakat Batola. Sudahlah. Cukup kita. Karena sampai kapan kita Batola dan... Batola ini daerah yang super kaya. Tapi bukan lahan tambang loh ya. Dari segi agro... Agro apa pertanian lah. Pertanian dan perkebunan serta alur. Sangat kaya. Kalau kita bisa memanfaatkan itu dan menggunakan sangat kaya. Batu bara di Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar. Kalau tidak lewat Sungai Bari itu mau lewat mana? Iya kan? Mau lewat mana dia? Karena hanya di situ anurnya. Hanya di situ. Mau lewat mana dia? Kita bikin aturan yang memang bermanfaat. Untuk daerah, untuk desa. Melalui otonomi desa. Melalui undang-undang desa nomor tiga. Di situ kan ada aturan-aturan main. Tanpa juga merugikan para investor-investor. Pengusaha-pengusaha ya bisa duduk bersama loh. Ngopi bareng lah. Kita obrolkan. Semua dapat manfaat kan gitu. Jadi bagaimana mensejahterakan masyarakat. Tidak boleh ada warga kolam kanan. Warga desanya Bang Endang yang tadi kelaparan. Itu menjadi bagian daripada spirit semangat seorang undang. Menjadi seorang kepala desa. Padahal kan bisa saja seorang undang-undang sudirajat. Ketika setelah dilantik. Sudah melampaikan rangan kepada masyarakatnya. Tinggalkan masyarakat. Bermain dengan adana desa. Bermain dengan pihak perusahaan. Dengan pihak swasta. Untuk memperkaya diri sendiri. Nanti 8 tahun kemudian ketemu lagi. Misalnya jadi calon lagi kan bisa kan sebenarnya. Bisa benar. Abang nih. Apa mancing-mancing. Bisa saya sampaikan. Perjuangan yang kita sampaikan. 2022 SHU. 50 ribu itu. Ya 50 ribu. Mati-matian. Akibat itu. Banyak oknum. Banyak leader yang ingin. Memenjarakan saya. Melengsarkan saya. Tapi saya berprinsip. Bismillah ibadah. Alhamdulillah sampai hari ini masih jadi kepala desa. Padahal. Satu meter pun. Satu pohon pun. Saya tidak punya lahan plasma. Dan sampai hari ini. Satu rupiah pun. Saya tidak dapat SHU. Yang mendapatkan SHU yang sekarang. 500 ribu sampai 700 ribu per hektare. Itu adalah masyarakat pemilik lahan plasma. Bukan saja. Jadi yang diperjuangkan adalah untuk masyarakat. Untuk rakyat. Seorang undang tidak punya lahan di situ. Satu pohon pun tidak punya. Satu pohon pun tidak punya. Jadi. Saya kadang heran juga. Ya benar lah yang abang bilang. Kada sekolah mekanan gila. Bukan gila lagi. Mungkin sedikit agak tidak waras. Anda kan kesempatan. Selalu saya ingin sedikit awal kan. Kan ada banyak kesempatan. Sebenarnya. Kalau seorang undang subuhnya itu ingin memperkaya diri. Saya punya prinsip yang saya sampaikan tadi. Saya takut dengan Tuhan. Dan. Saya berprinsip. Walaupun seperti ini. Saya pernah. Pernah disampaikan oleh. Beberapa orang yang dulu saya sempat mengembara. Jodoh. Rejeki. Pati. Pati itu kematian. Dan apapun. Sudah tertulis di lawful mahput. Ketika kita sudah mengiakan. Maka sampai hari inilah kita selamat. Dan bisa berusaha. Jadi ngapain khawatir. Kayak. Saya meyakini itu. Dan hakul yakin. Saya meyakini itu. Detik ini saya bisa ngobrol. Bisa ngobrol dengan abang. Bisa ngopi. Karena sudah tertulis di lawful mahput. Saya meyakini itu. Saya tidak menyangka. Beberapa tahun. Ketemunya waktu di. Pengukuhan kemarin kan. Kemarin. Terus kita nyambung ini. Saya tidak menyangka. Dan saya. Pengaturahmi kita lama terputus. Hampir dua tahun lebih. Hampir dua tahun. Dan itu semua tidak lepas dari campur tangan jodoh. Dan itu sudah tertulis di lawful mahput. Kalau tulisan manusia bisa gagal ya. Kita tidak punya puasa di situ. Betul. Bang Nda, terakhir. Apa obsesi ke depan seorang Udang hari ini. Mendapatkan mandat kepercayaan masyarakat. Tentukan ada legis. Ada peninggalan yang ingin ditinggalkan oleh seorang Udang. Udang ingin dicatat sebagai seorang yang seperti apa. Tergantung yang dilakukan oleh Bang Nda hari ini kan. Apakah akan dikenal sebagai seorang kepala desa yang baik. Atau menjadi kepala desa yang mengkhianati amanah masyarakatnya. Itu tergantung dari apa yang seorang Udang kebelajaran hari ini. Bagaimana menurut saya. Karena apapun itu tidak terlepas dari cerita dan didikan seorang almarhum Harjo Kasmin bin Martoyoso. Binti Nyai Baru. Salah tiga tingkir. Histori itu. Bah Buyut saya Nyai Baru itu ketika pangeran diponegoro dikejar-kejar oleh Belanda. Bah Buyut sayalah yang menyembunyikan pangeran diponegoro dari kejaran POC Belanda. Jadi, historis itu betul. Mengalir dalam darah saya. Dan sampai tujuh turunan saya nanti. Kami adalah darah-darah pejuang untuk Republik ini. Memang sebagai manusia tidak menutup kemungkinan, keperluan, ekonomi, dan lain. Tapi saya sudah aku yakin semua tertulis di Lopul Mahput. Mungkin sejarah akan mencatat. Dan ini sudah jadi garis saya. Jadi turunan saya. Peninggalan-peninggalan. Biarkanlah rakyat yang menikmati hasil dari POC. Karena poin utamanya ada isi perut. Saya tidak berbicara ke aliran keyakinan. Ke keyakinan kita. Tapi kita keyakinan berbicara secara human. Secara manusia saja. Nilai umum ke manusia. Betul. Nilai universal. Betul. Ketika perut kita kenyang. Ketika ekonomi kita sudah mapan. Bukan mapan dalam artian yang kayak orang. Ya, tercukupilah. Anak sekolah dan lain sudah tercukupi. Kita makan ada. Saya optimis. Seluruh yang berdarah merah dan bertuang putih ini tidak akan berpikir untuk merongrong Republik ini. Ketika perut sudah kenyang. Adanya orang yang korupsi dan lain sebagainya. Karena perutnya lapar. Coba kalau sudah contoh. Di kolam kanan sendiri. Ketika infrastruktur sudah sekian persen. Keadaan desa alhamdulillah kondusif. Situasi kondusif. Akan tetapi masih ada. Itu wajar lah. Beberapa oknum. Yang diprakarsai oleh beberapa warga. Juga yang mencoba merongrong kehidupan perekonomian di desa. Wajar lah. Jadi. Karena tidak mungkin memuaskan semua orang. Betul. Karena saya bukan pemuas. Tapi sebetulnya seorang Endang sudah melakukan. Betul. Yang harusnya dia lakukan. Dan tidak boleh menjadi pengkhianat leluhurnya. Betul. Oke terima kasih Bang Endang atas waktunya. Sama-sama. Semoga ini kan memberikan inspirasi kepada banyak orang. Soal kepimpinan. Soal bagaimana makna. Arti sebuah amanah. Yang hari ini diambang oleh seorang Endang. Yang sering orang menyebut Endang ini kepala desa yang tanda petik. Padahal dengan segala kewenangannya. Dengan segala kesempatannya. Bisa saja memperkaya dirinya sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersama Kepala Desa Kolam Kanan. Kecamatan Wanaraya. Kabupaten Barat Kepala. Endang. Sudah saja. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.